Kembali dengan tutorial Simatron, topik kita kali ini adalah 2,5 aksis profil contour dimana kita mempunyai 2 pilihan, profil open contour dan profil close contour Adapun untuk tutorial kali ini, kita akan lebih dulu membahas tentang profil close contour Seperti apa penjelasannya, silahkan disimak pada video berikut ini Kita mulai dengan membuat prosedur, kemudian tentukan 2,5 aksis untuk main selection dengan subselection profil close contour Kita langsung masuk ke tabel geometry, kemudian pilih value, kemudian contour manager akan tampil dan kita bisa mulai dengan menentukan geometry Untuk lebih mempermudah, area yang terbuka, pocket ataupun lubang kita bisa tutup luar lebih dahulu Silahkan simak cara untuk menutup lubang dengan sangat cepat di link yang saya sertakan di atas Oke, saya pilih sudut disini Kemudian saya apply Dan kita mendapatkan sebuah kurva tertutup dengan sebuah balon di sebelah bagian atas Nah, di sebelah kanan sini ada sebuah segitiga warna hitam Dimana kita bisa klik untuk mendefinisikan beberapa parameter Kita juga harus perhatikan anak panah yang ada disini Disitu ada 2 bagian anak panah Anak panah besar dan anak panah kecil Anak panah besar itu mewakili dari milling side Jadi kita bisa atur Apakah kita akan memproses inside, outside, ataupun sebagai pocket Kemudian Anak panah yang kecil itu menunjukkan Arah gerakan cutter Disini juga terlihat ada sejumlah parameter Parameter ini sama persis dengan yang ada di Contour Manager Dimana kita bisa menentukan posisi side top Untuk lebih mudah menentukan posisi side top dan side bottom Kita gunakan yang ada di Contour Manager saja Karena memungkinkan untuk kita bisa Klik Point Dari benda kerja Seperti ini Sedangkan jika kita mengisi pada Table yang muncul pada balon Ini hanya bisa dilakukan dengan Menginput dari keyboard Oke Berikutnya Kita bisa Apply Untuk parameter yang lain Kita biarkan default saja terlebih dulu Kita bisa Apply dulu Kemudian lanjut dengan Contour yang berikutnya Untuk menentukan contour Seandainya ada geometri yang salah Kita bisa ulang dengan Klik di bagian terakhir Untuk memperbaiki Jadi seandainya seperti ini Kita bisa perbaiki dengan klik ulang Kemudian klik selanjutnya Sama seperti sebelumnya Kita mendapati sebuah kurva Yang tertutup Kemudian muncul balon disini Dengan segitiga kecil warna hitam Sama seperti pada Contour yang sebelumnya Yang pertama tadi Kita bisa mulai dengan Menentukan posisi top Dan Side bottom Kemudian disini posisi Mealing side Kita bisa tentukan Kita ingin proses di sisi luar Di parameter yang lain Kita biarkan default Kemudian lanjut ke Contour yang ketiga Sebagai catatan Segitiga kecil warna hitam Di sebelah kanan balon Ini hanya muncul pada saat Geometri baru Kurva baru Di apply Jika sudah kita lakukan edit Segitiga kecil ini Tidak akan muncul lagi Oke nanti kita lihat Seperti apa Kita tentukan lebih dahulu Posisi top Posisi side bottom Kemudian cutter location Sepertinya sudah benar Dan kita apply Seperti yang saya sampaikan tadi Setelah kita edit Tombol segitiga hitam Di sebelah kanan Itu tidak akan muncul lagi Jadi Itu hanya muncul Pada saat kita Selesai mendefinisikan Sebuah Contour Nah Untuk parameter yang berikutnya Disini terlihat bahwa Posisi Panah Itu berbeda-beda Posisi panah ini Menunjukkan Gerakan awal Pada saat cutter masuk Dan cutter keluar Jadi Ini bisa kita coba untuk Kalkulate terlebih dahulu Dan terlihat seperti ini Jika dilihat dari pandang atas Ini posisi awal Posisi awal Dan Itu berada di Titik di mana Anak panah tadi Oke Untuk Profil Close contour Kita punya opsi untuk Menentukan start point Disini Kita bisa tentukan Satu per satu Seperti ini Saya ingin Mendefinisikan disini Atau Dapat juga Sekaligus Jadi ini saya opsi dulu Kemudian Ini Saya klik Keduanya sekaligus Kemudian Saya tentukan start point disini Jadi Saya langsung dapat Untuk dua contour Di start point yang Sama Start point disini Tidak harus terletak pada Geometrinya Boleh saja di Bagian yang lain Seperti ini tadi Yang penting Menunjukkan Posisi di Di titik tertentu Dari Sumbu X Oke Kita coba Save calculate Dan kita dapati bahwa Approach dan retract Itu sudah Di titik yang Ceragang Tapi Kita bisa lihat disini Posisi approach dan Retract Ini Menunjukkan Kondisi dua hal Kita bisa cek terlebih Dulu dengan edit Kemudian masuk ke Motion parameter Kita bisa lihat Approach dan retract Disini ada Opsi untuk Contour approach type Secara default Biasanya Keduanya itu sama Yaitu normal Seperti ini Jadi biasanya Saat kita pertama kali Membuat program Ini Secara default Hasilnya akan Seperti ini Approach dan Retract Normal Ini tadi Karena Mungkin faktor saya Sudah melakukan editing Sebelumnya Dan parameter itu Masih tersimpan Oke Biasanya Kita Atau Biasanya Cenderung Sebagian besar User itu Lebih suka Kalau Contour approach Dan contour Retract ini Berupa tangan Seperti ini Jadi Regerakan Awalan Dan akhiran Membentuk Radius Nilai radius Kita bisa Atur Dimana Secara default Disitu adalah Sesuai dengan Diameter cutter Kita bisa Input Sesuai dengan Yang kita inginkan Berikutnya Disini Yang kita Perlu Definisikan Adalah Internal Clearance Dimana default Itu adalah Absolute Kita bisa Atur Menggunakan Nilai absolute Dengan nilai yang Lebih rendah Misalnya 2 mili Seperti ini Jadi Dalam Satu kali Layer Cutter Akan bergerak Naik ke atas Di posisi Absolute Yang kita Tentukan Jadi Cutter akan Bergerak Naik terlebih Dahulu Sebelum Mulai Ke Layer Berikutnya Untuk Beberapa Kondisi Jika kita Yakin Posisinya Aman Kita bisa Tentukan Menggunakan Increment Dan Incremental Di Isi 0 Hanya saja Kalau kita Gunakan Opsi ini Begitu Di save Calculate Akan muncul Semacam Warning Bahwa Kita harus Berhati-hati Karena Menggunakan Incremental Tapi kita Jika kita Yakin Itu aman Kita bisa Klik yes Dan Disini Terlihat Cutter Tidak Ada Proses Naik Begitu Selesai Satu Layer Jadi Dia langsung Turun Ke Layer Berikutnya Oke Yang Berikutnya Parameter Yang kita Bisa Ganti Adalah Profil Order Kita bisa Atur Beberapa Pengaturan Tapi Disini Biasanya Kita cukup Default Saja Kemudian Kondori Setting Ini Kita bisa Menentukan Tator Location Atau Kita bisa Tetap Meng-adjust Walaupun Istilahnya Sudah Di Atur Juga Dari Contour Manager Tadi Tapi Tetap Kita Masih Bisa Perbaiki Disini Jika Tidak Ada Yang Perlu Diperbaiki Kita Bisa Biarkan Demot Kemudian Di Tool Trajectory Disini Kita Tidak Perlu Terlalu Banyak Mendefinisikan Parameter Tapi Yang Pasti Kalau Kita Punya Data Dari Cutter Jadi Pada Contoh Ini Saya Punya Cutter Dengan Data Machine Parameter Dan Machine Parameter Yang Sudah Lengkap Ini Saya Bisa Ambil Jadi Saya Tidak Perlu Mendefinisikan Parameter Yang Lain Dan Ini Bisa Saya Save Upgrade Dan Kita Bisa Dapati Tool Pad Seperti Ini Kita Bisa Lihat Simulasinya Terlebih Dulu Seperti Seperti Terlihat Pada Simulasi Kita Membuat Program Finishing Untuk Beberapa Kondisi Yang Berbeda Dimana Yang Berbeda Adalah Posisi Set Top Set Bottom Kemudian Posisi Location Cutter Dan Semuanya Bisa Kita Lakukan Dalam Satu Kali Program Pada Versi Versi Terdahulu Hal Ini Tidak Mungkin Dilakukan Karena Pengaturan Biasanya Secara Default Adalah Seragam Dari Tool Trajectory Nah Di Versi Yang Sekarang Ini Kita Jadi Jauh Lebih Flexible Dalam Mendefinisikan Proses Profil Finishing Dalam hal ini Profil Close Contour Oke Demikian Untuk Tutorial Kali Ini Selamat Mencoba Salam Seven Kakak Terima Tidak Sampai 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 ẩüs Sampai Sampai